bila mana kita muncul rasa males ibadah empat langkah ini yang mana aja kita kerjakan insyaallah akan semangat lagi ibadah makanya baca solawat emang apa ini biar selamat dari tekanan dana rendah semangat ya gak apa-apa ini langkah terakhir namanya bayi kalau bayi gak boleh dikasih singkong bubur-bubur iming-iming iklannya diskon-diskon girang orang begitu ini yang kayak-kayak begini ini gak apa-apa karena ini tahapan menuju menghilangkan kemalasan ibadah empat macam pesan imam hadad malam hari ini fa'ali je nafsaka bihadir adhkar obati jiwamu dengan empat langkah ini mana yang anda mampu di bagian mana kita yang di terendah pakai iming-iming surga ancaman neraka silahkan naik sebentar lagi kita mau mati silahkan naik kita ada rakib atid naik ampillah kita sadar Allah selalu pantau kita ini yang mana dari empat ini boleh pilih boleh pilih karena ini berbicara kadar keimanan kita di posisi mana dan iman ada di empat posisi ini begitu ketima mahadad bila mana kita muncul rasa males ibadah empat langkah ini yang mana aja kita kerjakan insya Allah akan semangat lagi ibadah makanya baca solawat emang apa ini biar selamat dari tekanan dana rendah semangat ya gak apa-apa ini langkah terakhir namanya bayi kalau bayi gak boleh dikasih singkong bubur bubur iming-iming iklannya iklan diskon-diskon girang orang begitu ini yang kayak-kaya begini ini gak apa-apa karena ini tahapan menuju menghilangkan menghilangkan kemalasan ibadah empat macam ini bakal membuahkan murakabat Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfauna qalal imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatil ulumihi wa ghafar lahu wa lima shaykhihi wa lima shaykhina amin fa'alij nafsaka bihadihi al-adhkar inda taqaudiha anita'ati wa rukuniha ilal ma'asyati maka obatilah olehmu akan dirimu jiwamu dengan ini zikir-zikir ketika malasnya dirimu daripada berbuat keta'atan wa rukuniha ilal ma'asyati ketika condongnya dirimu kepada ma'asyat fa'innaha minal adwiatin nafi'ati li amradil kulubi maka sesungguhnya zikir-zikir ini yaitu daripada obat-obat yang mujarab yang manfaat bagi hati yang sakit suma'innahu inistasara min kalbika inda istish'arika anna allaha yaraaka haya'an haya'un yamna'uka min mukhalafatihi wa ya'amiluka ala tashmiri fi ta'atihi fa'indaka shay'un min haqa'iqil muraqaba kemudian sesungguhnya yaitu jikalau muncul daripada hatimu ketika merasanya kamu bahwa Allah itu melihat akan kamu muncul haya'un oleh rasa malu yamna'uka yang dapat mencegah oleh rasa malu akan engkau min mukhalafatihi daripada membangkang Allah daripada menyalahi Allah wa ya'amiluka dan mendorong rasa malu itu akan kau ala tashmiri atas giat bersemangat bergegas-gegas fi ta'atihi pada menta'ati Allah fa'indaka shay'un min haqa'iqil muraqaba maka di sisimu itu ada sesuatu daripada hakikat hakikat muraqaba wallahu'alab segini aja kita bedah bapak ibu saudara saudara sekalian yang mulia kita masih berbicara tentang murakabah saudara saudara sekalian yang mulia kita masih berbicara wasiat Imam Haddad tentang pentingnya muraqabah pada hidup dan kehidupan seorang Muslim pada materi lanjutan. Dan definisi muraqabah sudah kita bedah pada pertemuan sebelumnya. Kedua, langkah-langkah supaya kita bisa muncul sifat muraqabah sudah pula kita bedah pada pertemuan sebelumnya. Ketiga, di mana posisi muraqabah dalam tahapan menuju kepada Allah ini belum kita bedah. Sehingga malam hari ini kita masih melanjutkan paparan tentang langkah-langkah Muslim menuju muraqabah. Dan kedua, malam hari ini kita akan membedah ciri-ciri yang kita bisa tahu bahwa diri kita itu ada muraqabah atau tidak. inilah ngaji kita malam hari ini. Imam Haddad bilang Fa'alij nafsaka bihadihil adhkar Langkah menuju muraqabah ada empat langkah pertemuan yang lalu. Dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama, munculkan di hati bahwa Allah perhatikan kita, lihat kita, pantau kita, pandang kita, gerak-gerik kita, semuanya tidak akan lepas daripada pengetahuan Allah, penglihatan Allah. Dan saya tidak panjangkan ini karena sudah dibedah. Bila ini tidak bisa, langkah kedua, munculkan di hati kita bahwa ada malaikat namanya Raqib dan Atid bahkan saban hari disuruh kita kirim salam. Kan sudah itu, Maren. Bangun dari tidur, salam. Assalamualaikum ya Raqib. Wa ya Atid. Narju minkuma nadaratikuma wa rahmatikuma wa atafatikuma hadiyatan minni ilaikum suratul fatiha. Sampai wa doon amin. Saban pagi, ucapin makasih sama Raqib dan Atid sekretaris gratis, tidak pernah digajih dari dulu oleh kita. Masa kita enggak ucapin makasih? Dan ini udah kita bedah pertemuan yang lalu. Raqib dan Atid. Langkah ketiga, agar supaya kita menuju murokobah, munculkan di hati bahwa malaikat Israel di belakang kita, bentar lagi kita mau, 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 mati. Bentar lagi. Mau mati. Kalau mati datang, dalam keadaan tidak benar, rugi. kesadaran kita bahwa kita bakalan mati akan memunculkan murokobah. Itu tiga. Jadi yang ketiga, kesadaran di dalam hati bahwa kita bentar lagi mau mati. Jangan-jangan ini hari terakhir. Jangan-jangan ini solat terakhir. sehingga kita akan muncul murokobah. Itu ke- ketiga. Yang keempat, terkait murokobah, kita harus memunculkan di dalam hati motivasi akhirat. Ada surga, ada neraka. Mana yang kita mau pilih. Ini pun juga akan memunculkan murokobah. Apa yang Allah janjikan bagi mereka yang berbuat baik supaya bisa nyampe ke surga. Apa yang Allah ancam bagi mereka yang membangkang, yang bakal dijeblosin ke neraka. Munculin perasaan ini. Ini pun juga bakal menghantarkan menuju murokobah. tu, kemarin begitu. Pesan imam haddad malam hari ini, fa'ali je nafsaka bihadir adkar. obati jiwamu dengan empat langkah ini. mana yang anda mampu di bagian di bagian mana kita, di bagian mana kita, yang di terendah, pakai iming-iming surga, ancaman neraka, silahkan. Naik, sebentar lagi kita mau mati, silahkan. Naik, kita ada rakib atid, naik, ampailah kita sadar Allah selalu pantau kita. ini yang mana dari empat ini boleh pilih. Boleh pilih, karena ini berbicara kadar keimanan kita di posisi mana. Dan iman ada di empat posisi ini. Begitu ketima mahaddad. Bila mana kita muncul rasa males ibadah, empat langkah ini, yang mana aja kita kerjakan, insya Allah akan semangat lagi ibadah. Makanya baca solawat. Emang apa ini biar selamat dari tekanan dana rendah? Semangat. Ya nggak apa-apa. Ini langkah terakhir. Namanya bayi. Kalau bayi nggak boleh dikasih singkong. Bubur, bubur. Iming-iming. Iklannya, iklan. Diskon, diskon. Girang orang. Begitu. Ini yang kayak-kaya begini. Ini nggak apa-apa. Karena ini tahapan menuju menghilangkan kemalasan ibadah. Empat macam. Ini bakal membuahkan murokobah. Ketika diri kita pengennya maksiat terus, pengennya kongres. Apaan kongres? Kongko-kongko, ora beres. Begitu. Pengennya ngobrol. Kerjaan yang nggak benar. Empat langkah ini. Cara ngobatinnya. Sadari Allah lihat, nggak bisa. Kita bukan kelasnya, kata kita. Sadari ada rakibatin. Kita lupa juga. Sadari kita bakalan mati. Nggak bisa juga. Mau nggak duitnya banyak? Baru dia. Oh iya mau. Nah ini kelasnya nih. Berarti kelas ini dia. Nggak apa-apa. Karena manusia ada macam-macam kelasnya. Begitu. Yang penting kita biar semangat. Begitu. Sebab apa empat langkah ini adalah obat mujarab bila kita hatinya sakit. Jadi saudara. Badan kita ini tersusun dari dua struktur. Ada jiwa, ada raga. Ada jiwa, ada raga. Jiwa yang bersarang pada kolbu. Hati kata orang kita. Hati. Hati itu laksana raja. Tangan kaki mata telinga itu rakyat. 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 Tangan rakyat. Lidah rakyat. Kaki rakyat. Kuping rakyat. Mata rakyat. Muanya rakyat. Hati raja. Kolbu raja. Raja. Bisa menyuruh kepada apa saja. Kepada rakyatnya. Apa saja yang dia mau. Bisa. Itu raja. Maka raja ini. Yang disebut kolbu. Raja ini yang bakal dimintai pertanggung jawaban. Karena rakyat akan ngikut raja. Ada orang menuju tempat mancing mau jauh nyampe. Menuju madistaklim deket rumahnya orang nyampe. Ini ada yang nyuruh ada yang ngelarang. Ada yang nyuruh enggak ini. Siapa yang nyuruh. Ati ya. Ati. Kalau kata ati. Ono dangdutan kayaknya tuh. Udah jalan aja tuh kaki. Karena ada yang. Ada yang. Ada yang. Ada yang. Nyuruh. Siapa yang nyuruh. Ati. Begitu. Ati. Begitu. Begitu. Jadi. Males dan semangatnya orang. Urusannya ati. 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 Ati ini. Maka. Ati raja. Dia bisa nyuruh apa aja. Karena itu kata Nabi. Ala inna fil jasa di mudrah. Dalam tubuh ada segumpal daging. Bila baik yang lain baik. Bila enggak baik yang lain parah. Begitu. Itulah kolbu. Nah. Hati. Di dalam Al-Quran. Ada tiga. Ada tiga macam hati. Ada namanya. Qulbun salim. Kata Quran. Yaumala yanfaumalun walabanun. Ila man atallaha. Biqalbin salim. Yang kedua. Ada. Qulbun kosi. Qulbun salim hati yang sehat. Kedua. Qulbun kosi. Hati yang mengeras. Membatu. Kata Allah dalam Al-Quran. Summa qosat kulubuhum. Fahiyakal hijarati aw ashaddu qoswa. Kemudian mengkristal hatinya. Maka dia lebih keras dari batu. Kaya batu bahkan lebih keras dari batu. Kalau udah. Membeku. Yang ketiga. Qulbun marid. Hati. Yang sakit. Fikulubihim marad. Fazadahumullahu maradah. Hati. Hati yang sehat. Adalah hati. Yang selamat dari keraguan. Tentang keimanan. Enggak terjebak pada kekufuran. Enggak terjebak pada perkara bid'ah pada tawhid. Enggak terjebak pada dengki, iri, sombong. Hubud dunya. Ini namanya hati yang sehat. Hati yang sehat. Hati yang tidak ngiri dengan orang yang maju. Dia ngiri gak ada habisnya. Mau pindah ke kampung mana juga ada yang diangkat derajatnya maullah. Hati yang sehat adalah hati yang tidak terjebak pada ngitungin harta tetangga. Kemarin dia habis beli motor tuh. Andai kreditnya ya. Pecek, pecek. Paling gak 1 juta setengah tuh ya. Kalau 5 tahun ya. 5 tahun. Maren bininya habis beli kulkas. Sap, sap. Dua pintu. Kalau kredit berarti duit dia. Dan mau ngapain. Ini yang kayak begini nih. Namanya tidak sehat. Hati yang sehat enggak. Hati yang sehat. Hati yang bersaing sama dirinya. Tingkat pencapaian tahun lalu apa sekarang harus bagaimana. Dia selalu bersaing sama dirinya. Tahun lalu kuat sholat duha dua rokaat. Tahun ini kudu lebih karena dikasih panjang umur. Hati yang sehat. Saingannya sama dirinya. Begitu. Gak ada dengki. Gak ada sombong. Gak ada ini. Sehat. Begitu. Hati yang demen. Untuk mengikuti Rasulullah. Rasul sholat dia sholat. Rasul puasa dia puasa dan seterusnya. Dan bagaimana Rasul kalau sholat hatinya dia pelajari juga. Ini dia bergerak apa yang diridai Allah. Apa yang diridai Rasulnya. Hati yang sehat. Ada hati yang keras membatu. Ini hati mati. Mati. Kalau udah mengkeras membatu. Kedalam kitab Zubat dijelaskan. Yang paling jauh dari Allah. Bila orang itu. Masuk pada kategori kolbun kosih. Hati yang membatu. Enggak mendengar nasihat. Di nasihatnya enggak dengar. Dia tidak mau mikirkan dari mana dia berasal dan bakal kemana. Mati. Enggak pikirin. Namanya kolbun kosih. Ini paling parah. Kalau hati udah keras. Yang ketiga kolbun marid. Hati yang penyakitan. Yang sakit. Hati yang sakit ini hidup dua kemungkinan. Sakit bisa sembuh. Sakit bisa tambah parah. Hati yang penyakit. Dan penyakit dohir. Apakah seteruk. Cuci darah. Gula. Ipertensi. Itu semuanya berangkat daripada hati yang sakit. Di hatinya ada sakit. Maka Allah tambahkan penyakit-penyakit yang lain. Orang hidup penuh kegalauan. Gelisah. Stres. Dengki. Ini. Karena hatinya sakit. Sakit. Begitu. Karena hati itu kalau udah sakit. Ini bisa diobati. Berujung menjadi salim. Kalau enggak bakal parah menuju kosi. Begitu. Kayak penyakit badan. Kalau diobatin. Ya. Bisa sembuh. Bisa tambah parah. Begitulah. Kalbun marid. Hati yang sakit. Hati yang sakit akan mendidik badan jadi sakit. Pikiran uring-uringan. Pengennya tiduran. Ngobrol. Ngelor ngidul. Begitu. Ngomongin orang. Begitu. Ngomongin orang. Begitu. Ini yang ngomongin orang ini. Kalau mau jujur. Dia itu hantu. Kan dianya orang. Benar enggak? Mau ngapain ngomongin orang. Kan dirinya orang. Kan ngomongin dirinya ya kan. Kalau bukan orang dirinya hantu ya kan. Jadi mau ngapain. Begitu. Hati yang sakit. Bila hati ini sakit repot. Hidup enggak bakalan bahagia. Hidup itu mudah. Yang rumit itu hatinya. Hidup itu ringan. Beban yang berat hatinya. Hatinya. Maka lihat ada orang kaya. Enggak mau sedekah. Itu bukan kaya. Miskin. Berlapiskan harta banyak. Ada orang miskin. Demen sedekah. Itu sebetulnya orang kaya. Berlapiskan kekurangan. Begitu. Dulu kita badan sehat. Enggak ke masjid. Sebetulnya hati sakit. Berlapiskan sehat badan. Sekarang pas kaki udah mulai kotek-kotek. Kotek-kotek rajin ke masjid. Itu sebetulnya sehat. Berlapiskan kesakitan. Hatinya sehat. Begitu. Begitu. Dulu duit gua banyak. Tapi gua enggak ngerti. Ama sedekah mazakat. Sakit-sakit. Miskin. Jadi segalanya berangkat dari hati. Dari hati. Ibu-ibu aja masak. Enak dan tidak tergantung hatinya. Kalau hatinya lagi pegel. Makanan kagak enak. Walaupun jago masak. Karena dari hati nih tangan gerak. Dia kepaksa gak enak. Begitu. Ketika lakinya bilang. Ulang aja. Nah bikin kopi. Dia dari duruk diri. Astagfirullah bang bang. Air udah gua masakin. Itu gula ditoples. Kopi ditoples. Bikin aja dewek. Tuh. Artinya lagi enggak pas. Tuh lakinya. Jadi ini begitu. Dia kerjain juga daripada ribut. Kagak enak. Kok kemanisan. Pantes lakinya kena gula. Ini gara-gara arti. Bukan dari gula. Enggak ada makanan yang bikin penyakit. Enggak ada. Semua makanan obat. Makanan enggak ada yang bikin penyakit. Obat. Duren obat. Emping obat. Kalau emping menimbulkan asemurat. Saya yakin seribu persen orang rangkas bitu. Dari mulai bupatinya sampai RT-RT-nya. Asemurat semuanya. Kalau emping bikin asemurat. Loh orang pagi-pagi dia. Dia makan. Meninjau. Siang dikit sayur bening. Itu kulit meninjau juga. Ntar makan emping. Ntar emping dikasih gula. Emping nguluh. Asemurat nguluh. Enggak. Ati. Atinya. Segala penyakit itu dari hati. Ada orang pas pensiun setruk. Atinya enggak siap. Setruk. Begitu. Jadi segalanya. Dari hati. Ati. Ini jangan colek-colek kawannya jangan. Jangan. Kita aja kita. Kita. Biarin kawan kita. Kita aja. Biarin. Betul enggak? Kita aja. Biarin kawan jangan dicolek ya. Begitu. Kita aja. Itu begitu. Ati muanya. Beneran. Kenapa ada orang. Sabtu minggu ke puncak. Sabtu minggu ke puncak. Sabtu minggu ke puncak. Atinya amban tempat hiburan deket. Ngapa orang. Itu sampai sebulan. Kaga bisa hadir di madris ilmu. Padahal kaga jauh dari rumahnya. Atinya jauh. 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 Ati. Semuanya ati. Ati. Nah ati ini kudu diobatin. Kalau sakit. Kenapa. Udah gaji gede korupsi juga. Ati. Ati. Maka dalam lagu Indonesia Raya tuh. Luar biasa pendiri bangsa ini. Bikin lagu keren banget. Kalau kata orang belakangan keren abis. Udah ngeren lagi. Itu begitu. Yang ini gak bisa difahami. Oleh para pemangku kebijakan belakangan. Gak ngerti. Termasuk pada bidang pendidikan. Gak ngerti. Beneran. Kurang bisa difahami. Itu pendiri bangsa itu bikin lagu. Bangunlah jiwanya. Baru kemudian. Bangunlah badannya. Sebab badan itu. Anak buah. Jiwa itu raja. Maka jiwa dulu dibangun. Jadi pendidikan yang mengarah pada karakter building. Itu yang harus dijadikan kurikulum utama. Biar jangan kurikulum guntah ganti. Ganti menteri ganti. Kagak ngerti. Jadi puyeng. Akhirnya ada muncul lagi kurikulum merdeka. Ntar muncul lagi kurikulum penjajahan. Ini macam-macam. Ini merdeka apa penjajahan. Puyeng sama orang. Karakter. Karakter. Ini karakter ini yang paling tokoh. Begitu. Kenapa orang males belajar. Karakter. Karakter ini yang harus didandani. Karakter. Namanya bangunlah jiwanya. Begitu. Ada temen kita. Punya rumah. Udah lama dibangun tuh rumah. Udah lama. Udah di atas 60 tahun. Rumah. Tapi belum rapi juga. Temboknya belum di plester. Tau plester nggak? Di aci tuh. Di semen-semen. Belon. Artinya rumahnya belum rapi. Dikasih langit-langit aja belum. Ini nih. Internet. Pelapon. Belon. Belum rapi dia rumah. Itu rumah dia belum rapi. Eh dia bangun rumah lagi. Padahal rumah itu belum. Belum rapi. Kan mestinya dirapiin dulu rumah itu. Baru bangun. Itu nanti belum tentu rapi yang dia bangun. Kalau ada di kampung baru kayak model begitu. Dia rumah belum rapi. Dia bikin rumah lagi. Orang apa namanya? Ha? Orang apa? Stres. Stresnya dimana? Ha? Eh? Gimana bang? Belum rapi udah ngebangun lagi. Saya bilangin ini nih. Nuduh stres ini. Saya bakal bilangin ini nih. Nuduh stres ini. Sudara. Hati dulu. Hati dulu. Rapihin. Nanti gampang badanmu gampang. Jangan sampai badan dulu. Karena kalau badan itu gemuk. Ini cakep ini. Bukan diri-diri. Begitu. Hati dulu lempeng ini. Kalau ini belum lempeng susah. Mau dibawa kemana? Semuanya dari hati. Udah gak perlu pakai ujian. Semua anak lulus saja. Ini bagaimana? Yang kayak begitu. Itu majis salim. Gak ada ujian ini. Lah beda. Biar kita ketahuan. Itu udah dinaikin aja. Pakai syarat apa. Ya kagak bisa. Begitu. Orang belajar ya ada ujian. Dunia aja ada ujian. Gak bisa. Semuanya gak sama. Supaya yang tidak semangat. Biar semangat. Obatnya bagaimana? Begitu. Ini aturan. Tapi ya begitulah kebijakan. Kalau pemerintah. Kita gak mau ngomongin ke pemerintah. Kita ngomongin kita aja. Hati ini yang harus didandani. Jadi hati dulu. Kalau hati udah didandani enak. Semangat bekerja. Kenapa orang malas? Ah gua mau di dasar turunan. Emang dari dulu lah gua mau di turunan susah. Ini hatinya bermasalah. Turunan susah lagi. Ada yang bilang. Jujur aja nih. Ngkong gua itu kaya. Kaya banget. Ini dari ujung kampung sampai ujung. Itu tanah ngkong gua. Lu punya apa? Masalahnya turun ke delapan saya. Ya turun ke delapan. Udah habis pada turunan ke tujuh. Ya pada tujuh ke delapan ini gak punya apa-apa. Enggak begitu enggak. Salah memahami. Tawahid. Salah memahami takdir. Rejeki dijamin. Oh iya bener. Rejeki dijamin. Jamin. Tapi ada terusannya. Ada rejeki dijamin bagi orang sungguh-sungguh jaminannya sekian. Bagi orang yang malas jaminannya sekian. Kagarlah sama antara orang malas sama orang sungguh-sungguh. Beda lah beda jaminannya. Begitu. Dia tidak ngerti. Ati. Maka awaluddin ma'rifatullah. Sampai menjadi wartawan itu. Namanya awaluddin ma'rifatullah. Ada wartawan. Begitu. Agama ini kudu mengenal Allah. Ati. Ati dulu. Yang didandani. Bila ati penyakitan maka semangatnya beda. Kalau ngaji kurang mau. Tapi kalau tahlirin apalagi malam ketiga ramean. Bener gak? Mana orang yang ngaji juga lagi malam ini. Begitu saudara. Jadi kenapa ini ati. Ati. Jadi ati dulu ati. Maka Al-Quran memberi iming-iming surga. Neraka gala macam. Ini lulusannya ke ati. Mau tertarik gak? Begitu. Ati. Maka ati ini merespon apa yang dia temui. Merespon. Dan kaki tangan mengikuti respon hati. Bila kita males ibadah. Pastikan ati kita berpenyakit. Kalau terus-terusan gak diobati. Bisa mengeras. Begitu. Ini udah begitu. Orang saban tahun. Masya Allah istiqomah saban tahun. Kalau idulah belinya arang mula metusukan. Kata dia istiqomah. Bukan. Ini artinya gak memprogram hidup. Program dong. Lu kan ngerokok. Rokok apa? Jisamsu. Rp23.000. Rp20.000 kali sebulan. Rp600.000. Puluh bulan Rp6.000.000. Kali setahun. Rp7.200.000. Sekali ngerokok. Besok kejangan beli. Itu dapet Rp3.000.000. Rp3.500.000. Rp3.600.000. Bener gak? Itu kebeli kambing juga. Kalau hatinya niat. Ini hati mas. Tidak. Pokoknya gue mau tusukan aja. Moga-moga ini tahun depan ini kebeli kipas. Kipas lagi. Ini kapan hurbannya. Tusukan arang kipas. Ini gak bener. Bener bener. Ati. Maka ati ini yang harus diobati. Ati. Kalau atinya terganggu. Susah. Susah. Bagaimana cara ngobatin ati supaya muncul merokobat. Empat hati. Gitu. Empat langkah yang peremuan lalu. Ati kalau berpenyakit bakal muncul dengki. Begitu dengki. Begitu. Begitu. Ada tetangga kebeli motor. Panas. Palanya udah. Paya mendidih begitu. Ada yang kebeli mobil Fortuner. Panas. Ada yang kebangun rumah. Panas. Mungkin ini dicipta dari lahar gunung merapi. Tanahnya panas. Ini atinya. 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 Jadi diobati ati ini biar semangat ibadah. Bakal muncul merokobat. Caranya empat. Empat langkah itu. Hati yang penyakitan bakal muncul penyakit-penyakit yang lain. Kalau hati sehat. Masya Allah. Perempuan. Punya hati sehat. Itu gak ada stres. Mau dikasih berapa aja sama lakinya. Kalau hatinya sehat. Kasih sama lakinya 20 ribu. 20 ribu. Ini bukan ibu-ibu ini. Bukan. Takut kesinggung doang. Emang hati juga yang kesinggung juga. Begitu. Kasih 20 ribu sama lakinya. Neng. Ini hasil gojek 20 ribu. Tapi abang ini pengen makan daging sapi. Itu hati yang sehat. Siap bang. Ini orang perempuan yang hatinya sehat. Enggak marah. Di kerjakan. Maka lakinya pulang dohor. Mana daging sapi. Itu udah ditutup saja. Dilihat. Kok kuah doang. Ini roiko bang. Roiko rasa daging sapi. Cerita. 20 ribu masalahnya bang. Jadi begitu. Bini juga pengen masakin yang enak-enak kayak orang-orang. Burami. Begitu. Apalagi dia tuh ya. Cumi. Sahas tiram. Ayam pop. Pengen. Masaknya ngasihnya cuma 20 ribu. Bener gak bu? Tuh. Ngangguk-ngangguk. Begitu. Pengen. Ya kalau pengen banyak kasih yang banyak kan. Begitu. Dia juga enak. Lalu WhatsApp pengen buat apa juga bisa. Begitu. Tapi karena hatinya sehat. Kasih duit. 30 ribu sama lakinya. Hari ini tempe. Hatinya sehat. Tempe bacem. Besok. Hari Minggu. Tempe oren. Hari Senin. Tempe ditepungin. Hari Selasa. Jadi enggak bosan. Hatinya sehat. Enggak bosan. Begitu. Begitu. Ampe ketika lakinya kasih 20 ribu. Ini 20 ribu. Cukupkan dalam setahun. Siap bang? Beli kalender. Karena dia bagaimana? Mintanya setahun. Kalender. Ampe 31 Desember. Bener gak? Jadi hati yang sehat itu ketemu inspirasi. Enggak pernah mati langkah. Hati yang sehat. Hidup enak. Hati yang sehat. Kalau hatinya. Udah gak sehat. Ada durian. Itu udah monster. Dora tinggi. Dora tinggi. Begitu. Hatinya dulu. Hati. Ngeliat gula aja musuh. Begitu. Apa ya? Ini karena hatinya. Kurang lempeng. Namanya. Kolbun Marien. Hati yang sakit. Hati yang sakit. Enak aja dah. Hidup. Enak aja. Enak aja. Begitu. Jadi ketika dicengin aja sama temennya. Orang yang hatinya sehat. Biasanya. Biasanya. Jadi ketika dia bilang. Bang lu pakai sarung apa? BHS. SGF. Begitu kan tadi. Lu nanya-nanya pakai sarung apa? BHS juga. Apaan? Atlas. Atlas BHS. Boleh hasil santunan. Marien. Sepuluh Muharam. BHS juga. Boleh hasil santunan. Itu bisa aja jawabnya. Ketemu aja. Dia kata BHS juga. Jadi kayak begitu. Orang. Jadi nggak bingung hidup. Kalau hati yang sehat. Bila kita males ibadah. Obati dengan empat langkah tadi. Biar hati kita sehat. Sebab. Fainnaha minal adwiatinna fi atili amrodil kulub. Empat ini. Adalah obat yang mujarab. Untuk mengobati hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang sakit. Itu begitu. Lalu timbul pertanyaan. Mana tanda-tandanya orang itu. Hatinya sehat. Dia punya merokobah. Mana tanda-tandanya. Indikatornya ada merokobah. Pada diri seseorang. Kata Imam Haddad. Kata Imam Haddad. Indikator. Orang itu hatinya sehat. Ada merokobah. Bila mana. Dalam diri orang ada rasa malu. Malu. Kalau sampai tidak nurut ama Allah. Malu. Kalau sampai terus membangkang melanggar perintah Allah. Sehingga. Semangat. Berbuat yang dia bisa. Tidak mengeluhkan. Daripada apa yang terjadi. Kaki kotek-kotek kagak. Ini. Adalah obat dari Allah. Kalau saya kakinya sehat. Kayak zaman dulu. Ketegarotan mulu ini. Ketegarotan. Ini disuruhnya ke masjid ini. Itu hati yang sehat. Semangat ibadah. Begitu. Semangat ibadah. Meski dalam berbagai kekurangan. Bila kita ada rasa malu berbuat maksiat. Bila kita khawatir dicari-cari Allah. Di tempat yang disuruh. Bila ada ini. Berarti ada merokobah dalam diri kita. Tanda-tanda hati kita dari sakit menuju kesembuhan. Menuju kolbun salim. Jadi bila mana. Kita takut. Dilihat Allah di tempat maksiat. Itu tandanya. Hati kita menjurus pada sehat. Bila mana kita khawatir. Dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Tidak ada disitu kita. Sehingga kita semangat pada ibadah. Maka. Saat itu. Hakikat merokobah mulai muncul pada diri seseorang. Begitu kat Imam Han. Maka. Merokobah. Kirinya. Bila kita. Ada kekhawatiran. Dalam hati dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Khawatir dilihat Allah di tempat yang dilarang. Saat itu. Nur. Merokobah ada pada diri seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah. Bila muncul di hati kita. Perasaan dilihat Allah. Muncul rasa malu. Yang mencegah kita dari membangkangnya. Yang mendorong kita untuk serius. Semangat. Dalam mentaatinya. Di saat itu. Merokobah ada pada diri seseorang. Bila tidak. Hatinya masih sakit. Terombang ambing hidupnya. Ada jenuh. Dalam hidupnya. Padahal segalanya berangkat. Daripada jiwa dia. Jiwa dia. Begitu. Lihat suami istri yang marah. Depanan. Bininya di depan. Lakinya ada pada depan. Dekat. Tidak sampai dua meter, tiga meter. Semeter juga tidak ada. Dia bilang sama bininya. Ma lo ini punya mata apa kagak. Itu kelihatan dua tuh. Agak kelihatan. Ampe kenceng banget ngomongnya. Beda sama orang pacaran. Duduknya jauh. Jauh banget. Karena ada calon mertua. Kedengeran. Misik-misik. Kenapa? Kudunya gue yang pacaran itu yang melotot-melotot. Kan jauh. Gitu. Karena walaupun jauh badan. Artinya deket. Nyambung aja. Kenapa ini pakai melotot-melotot pakai nanya. Punya mata apa kagak. Artinya jauh. Badannya deket. Karena artinya jauh biar supaya nyampe. Ngomongnya kudu kenceng. Karena artinya lagi. Lagi. Jauh. Begitu. Kalau artinya deket. Baru suara motor doang. Neng. Baba lu tuh udah pulang. Baru suara motor doang. Tahu dia. Orangnya belum kelihatan. Udah tahu kalau pulang. Itu artinya deket. Artinya. Maka. Arti ini yang kudu diobatin. Biar muncul murokobah. Malesnya orang pada ibadah. Karena tidak ada murokobah dalam jiwanya. Kendurnya orang untuk. Beribadah. Karena tidak ada murokobah dalam hatinya. Demennya orang bermaksiat. Judi. Mabuk. Karena gak ada murokobah. Maka cara pengobatannya. Empat ini. Begitu kata Imam Haddad. Jadi ada empat langkah. Menuju murokobah. Itu pertemuan yang lalu. Dan indikator. Berhasil dari empat langkah itu. Memunculkan. Malu. Bermaksiat. Takut dilihat Allah. Semangat beribadah. Takut dicari Allah. Disanalah murokobah. Singkatnya. Jangan sampai dilihat Allah di tempat yang dilarang. Upayakan. Jangan sampai dicari Allah di tempat yang disuruh. Bila sudah ada ini. Disanalah. Ada hakikat murokobah. Mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerahi pada kita. Akhlak-akhlak yang mulia. Semacam murokobah. Dan yang lain-lainnya. Allah buang daripada diri kita. Akhlak-akhlak yang tercelak. Cenderung pada maksiat. Males pada ibadah kepada Allah. Yang menyebabkan hidup kita makin hina. Makin terpuruk. Makin rendah. Dan itu mudah-mudahan Allah hindarkan daripada kita semuanya. Allah beri kita semuanya. Qalbun Salim. Qalbun Salim dan Qalbun Salim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.